Ini sudah ada dua, Om Es, bintang tamu pada malam hari ini. Oh, ini siapa ya? Ini Om Es. Oh, tukang kredit? Bukan. Kan kamu suka ngeredit sama saya. Oh, iya benar-benar. Tapi mumpung ada dua bintang tamu, saya sudah punya fakta-fakta tentang mereka. Saya akan bacakan yang pertama siap-siap dua-duanya ya. Fakta dari Kartika Putri. Kartika Putri lebih memilih melahirkan di rumahnya sendiri. Dibandingkan di rumah sakit. Bahkan dia melahirkan di atas karpet. Karena, kenapa dia melahirkan di rumah? Karena melihat video gajah dan panda melahirkan. Inspiratif sekali. Iya, Put. Pas banget ya. Artikelnya benar dong. Kartika Putri memilih melahirkan di rumahnya sendiri. Gak mungkin kan di rumahnya, maksudnya kan gak mungkin. Ya, gak mungkin juga. Rumah saya baru digusur kemarin. Itu memang headlinenya. Karput melahirkan di karpet. Iya. Apa? Ada apa karput dan karpet? Pas, namanya kan karput. Melahirkan di karpet. Karpet. Habis itu dimarahin? Di kepret. Ini ada artikelnya nih, ada artikelnya nih. Tuh. Terinspirasi gajah dan panda. Iya. Jadi aku tuh waktu hamil gede, kan aku 10 bulan. 9 bulan, 2 minggu tuh belum ada reaksi untuk kontraksi gitu. Terus tiba-tiba boring. Kepikiran nonton YouTube. Nonton YouTube tuh pertama nontonnya proses melahirkan. Gimana caranya mancing kontraksi. Tiba-tiba di bagian itu tuh muncul sendiri, ada panda melahirkan. Terus panda tuh ngelahirin sendiri aja gitu. Terus ngelahirin gajah juga ngelahirin sendiri aja. Terus tiba-tiba berpikir kayak, mereka aja bisa ya ngelahirin sendiri gitu. Kayaknya aku juga pasti bisa lah gitu. Kenapa gak di rumah aja? Untung gak lihat burung onta. Bertelur. Untung melahirkan tanggungnya terinspirasi. Aku bertelur dong. Akhirnya lahiran di rumah? Akhirnya aku milihnya lahiran di rumah dan gak ada yang tahu. Sendiri. Sama, jadi ada Dula. Dula itu kan tetap aja bidan sebenernya. Aku bilang, Dula nanti temenin aku di rumah sakit ya. Biar bisa hypno birth gitu. Jadi dihipnotis di rumah sakit. Tapi aku sebenernya udah niatin di rumah. Pada saat udah pembukaan empat, suami udah bilang. Ayo sayang kita ke rumah sakit gitu kan. Biar persiapannya udah nyiapin mobil segala macem. Terus aku dengan tegasnya lagi kontraksi dengan bilang kayak, Enggak aku mau lahiran di rumah gitu. Akhirnya bidannya panik. Dia telepon temen-temennya yang lain. Bawain peralatan yang lengkap untuk ada lahiran di rumah. Akhirnya sampai kebukaan sembilan. Sepuluh dong. Kek waktu sembilan, baru datang kan. Iya pas kebukaan sembilan, bidannya berada lengkap. Akhirnya baru lahiran. Dan cepet banget proses dari pembukaan empat ke sembilan itu dikirain kan enam jam. Ternyata prosesnya cuma dua jaman. Cepet memang. Udah di atas enam sih biasanya cepet. Pengalaman ya? Saya kan ada lima. Ini kan dokter coy ke... Itu tiga kan? Iya, iya. Ada fakta berikutnya lagi. Silahkan. Pak Sule dan Pak Haji ya. Ternyata pada saat usia kandungannya empat puluh minggu, Kartika Putri belum mengalami juga rasa kontrakan. Kontraksi. Kontraksi. Kontrakan sih. Maksudnya begitu ya. Kontraksi. Akhirnya, bagaimana cara memancing kontraksi, dia pergi ke GBK dan Monas untuk jalan cepat agar memicu kandungannya untuk kontraksi. Benarkah itu? Iya. Malah tadinya waktu di Monas aku ngajakin suami mau naik bajai. Katanya orang temen aku ada... Buar bergeter gitu. Aik bajai yuk gitu. Cuma suami gak mau bayarin. Kayaknya gak punya duit deh. Masalah. Takutnya kamu anaknya lahiran di bajai begitu keluar, begini. Kayak gitu juga tuh akhirnya udah malam itu sampai jam 1 malam lari keliling Monas. Gak juga kontraksi, besokannya keliling GBK yang nemenin udah capek semua. Gak kontraksi juga? Gak kontraksi juga. Akhirnya bisa kontraksi karena di Aku Puntur. Oh di Aku Puntur. Aku Puntur. Aku Puntur. Jadi Aku Puntur, dua kali Aku Puntur, Alhamdulillah besoknya langsung ada bukaan. Aku Puntur, kamu? Aku Puntur? Aku Puntur. Tapi Alhamdulillah ya udah sekarang udah lahir, sehat ya Alhamdulillah. Cepuk tangan untuk Karput. Selanjutnya. Yes. Kita beralih ke cowok pirang di sana. Itu bukan Beyonce pastinya ya. Tentang. Beyonce ya. Madraja. Pernah merasakan kerasnya hidup di jalan. Dengan menjadi benar-benar seorang preman. Bahkan katanya sudah jadi buronan sejak duduk di bangku SMP. Benar Tata Mang. Itu perjalanan hidup kali ya ke belakang ya. Peran lalu. Ini fakta ya. Jadi buronan sejak SMP. Hingga minum air cucian kaki ibu. Waduh. Itu di penghujung. Sampai minum air cucian kaki ibu itu sampai di penghujung. Minta maaf ke ibu gitu. Oke. Karena merasa saat itu rejeki gak ada ngalir-ngalirnya. Merasa banyak salah dan banyak yang dilakukan pun gak ada. Gak ada. Banyak kesalahan lah ya yang dilakukan. Nah itu ketika saya waktu syuting terakhir preman pensiun. Di awal syuting preman pensiun. Saya dulu pernah bikin sebelumnya 5 tahun sama Kang Aris itu. Bikin sitkom firman preman asli Betawi. Saya karakternya tapi pakaian tetap begini tapi karakter lebih ke Betawi. Bila ngapa emang kaki itu perusahaan kita. Nah waktunya syuting dirak-irak. Nah itu gak berhasil karena itu ada perpindahan saat itu. Untuk Session TV. Akhirnya bungkus. Dari situ baru masuk ke situ. Saya cuci kaki ibu di situ. Ya Alhamdulillah saya minta doa sama ibu. Kalau cek sunate sama Pang Kamalirken. Rejeki Abdi. Ada kalimat kata yang disampaikan. Itu baik disengaja atau tidak ke ibu. Itu udah saya rasakan. Artinya dengan minimal saya bisa mencuci kaki ibu. Ya berarti kan saya benar-benar ingin-ingin. Bagaimana caranya ibu bisa memberikan maafnya. Karena hampura kolot hampuran Allah gitu. Ya. Jadi ini yang saya harapkan dari ibu. Ternyata ya Alhamdulillah ketika saya cuci. Saya dudukan ibu di kursi. Saya cuci kakinya. Saya tidak acting. Saya sebenar-benarnya apa adanya. Karena kenapa? Tidak ada jalan pilihan lain hanya meminta kepada Allah. Tetapi lantarannya kepada orang tua kita sendiri dulu. Seperti itu. Nah saya lakukan jembatan ke ibu. Saya cuci. Saya minum airnya bukan saya minum kotoran kaki ibu yang sudah putih-putih di dalamnya itu. Tapi lebih cenderung kepada meminum kalimat kata-kata saya yang pernah disampaikan kasar. Pernah disampaikan tidak enak buat ibu. Nah itu saya lakukan itu. Dan air yang saya pakai mandi mungkin bisa membersihkan tubuh saya dari kaki ibu. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Dan airnya pakai wudhu saya pakai ibadah. Insya Allah dari situ ibu pun memberikan doanya. Dan jungjang berangkat ke Bandung untuk syuting. Akhirnya saya setelah itu berangkat ke Bandung syuting. Alhamdulillah. Seketika ya. Seketika itu Allah ketika memberikan rejeki kepada manusia. Seperti balikin telapak tangan. Seperti itu. Itu yang saya rasakan. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mau berusaha secara sungguh-sungguh. Dengan ikhtiar apapun. Insya Allah manjada wajada pasti akan dijaga. Jadi tidak perlu kemana-mana. Minta doa sama ke ibu. Karena ibu masih ciduh metu saya ucap nyata. Jadi ucapannya nyata. Tapi saya rutin juga loh. Saya setiap lebaran cuci kaki ibu saya. Minta maaf setiap tahun maaf tobat gitu. Takut saya ada salah ucap atau salah perhatian dari dulu. Keluarga saya rutin begitu ya. Saya setiap hari mas. Wah. Luar biasa. Oke. Kalau begitu. Ini ada seseorang. Mang Derajat. Yang mungkin selalu ada untuk. Mat Derajat dalam suka maupun duka. Ya. Boleh nebak boleh tidak. Tapi karena mungkin menebak juga mikir dan panjang durasinya lama. Sayang sekali ya. Kita panggil aja langsung. Kita langsung saja panggil. Inilah dia seseorang yang dekat dengan Mat Derajat. Ini kakaknya Mat Derajat. Dia adalah Mat Pelor. Silahkan. Pak Endang. Ini dulu gitar ses tinggi kalau mas. Ini Kang Endang ya. Ini kakak kandung. Ini kakak kandung. Nomor berapa? Pertama. Yang pertama. Yang pertama. Saya terakhir Bonto. Terakhir. Jadi adik kakak saya cewek sebuah tiga. Oh cewek tiga baru Kang Endang. Kang Endang yang pertama berarti? Kedua. 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 Kenapa Mat Derajat meneteskan air mata menangis? Ya saya kan sekarang tinggal di Bandung. Al saya kan di Depok nih. Jadi kangen juga ada. Oh jarang ketemu. Ya kan. Oh Alhamdulillah. Di ini weekend dipertemukan mereka berdua ya. Kita lihat dulu foto-fotonya sebelum kita ngobrol-ngobrol. Kedekatan mereka seperti apa. Ini waktu nikahan. Keponakan. Oh keponakan. Nah itu Kang Endang. Adik saya gitu ini anaknya yang. Anaknya adiknya Kang Endang ya. Nah itu Mat Derajat. Wah ini ibu. Ini ibu udah meninggal kemarin tanggal 31 Agustus. Minta doanya sama semua. Ini yang udah membawakan Mat Derajat ya. Diangkat Derajatnya. Iya. Itu dia. Aplausos. 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 Tinggalin ibu. Ketika sudah tinggal penemahan pesiun. Saya harus di Bandung. Tinggalin ibu. Ya. Akhirnya saya jarang ketemu. Dengan kesibukan. Sampai nyadanya saya sudah di Bandung. Jadi. Ibu sama kakak semua di Depok. Tinggal Kang Sule. Ibu sangat berarti buat saya. Kakak saya. Yang sudah support juga saya. Untuk dalam. Hal apa saja. Karena saya. Dari-dari-dari usia SMP itu sudah. Nakalnya udah lumayan. Nakang Sule. Jadi udah mulai jarang di rumah. Apa. Jadi kehidupan saya. Hari-hari itu sudah yang seperti itu. Yang saya lakukan kan. Oke. Kang Endang. Mat Derajat ini seperti apa sih? Dulu. Nakalnya senakal. Kalau. Nakal sih mungkin. Nakal anak-anak ya. Jadi bukan nakal ini. Jadi apa. Nakal tapi. Bikin ketawa juga gitu ya. Salah satu contoh mungkin. Pernah dulu jaman. Sepedah mini itu. Yang dipanjangin itu. Mat Derajat bikin gitu. Sampai panjangnya itu sampai. Oh nakalnya kreatif ya. Iya. Nah jadi itu kadang-kadang ya. Bukannya jadi ngeselin. Misalnya orang mau nyebrang gitu ya. Buntutnya masih dimana gitu kan. Ganggu orang. Iya. Nah itu. Nakal cuma disampai sana gitu. Tapi katanya. Kang Derajat sempat gak disetujuin. Di dunia entertain sama ibu. Sama ibu. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya gini. Justru malah dari kecil Mat Derajat itu udah. Ada bakat gitu. Dulu mungkin Kang Sule di Bandung itu ada radio Garuda. Ya betul. Garuda itu ininya. Rahmat Dipraja tuh. Ini mitra ciliknya. Oh. Ini mitra cilik. Udah keliatan dari kecil. Iya. Disutisna. Rahmat Dipraja gitu. Jadi sering di studio gitu. Udah nyanyi udah apa gitu. Hmm. Nah tapi emang dari kecil udah ada bakat gitu. Cuma karena. Nah dulu di Bandung. Nah pindah ke Jakarta. Di Jakarta mungkin ya udah. Jadi udah gak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Nah jadi ya itulah. Jadi bergabung mungkin sama orang-orang yang. Apa namanya lah lingkungan lah gitu. Lingkungan ya. Iya. Silahkan mungkin Pak Andro dan. Iya. Mat Derajat. Man apa arti keluarga nih Mata. Bang Derajat nih. Buat saya sangat besar Kang. Keluarga itu adalah. Tanggung jawab saya kalau sebagai laki-laki. Saya harus menaunginya. Ya. Saya harus memberikan sesuatu. Segala sesuatunya untuk. Anak, istri. Bahkan sampai. Kalau memang Andri kan bisa manfaat buat masyarakat. Saya siap untuk disana kalau diberikan kesempatan itu. Kan Andri. Jadi harapan besar saya. Sekarang saya usia 51. Paling tidak. Saya bisa berguna buat keluarga yang utamanya itu. Yang kedua kalau Andri kan saya bisa manfaat buat orang lain pun juga saya siap. Dan saya proses sekarang lebih cenderung kepada bagaimana caranya. Saya bisa memberikan terbaik buat keluarga. Amin. Karena sebaik-baiknya orang. Itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Mang, ada gak sesuatu yang belum kesampaian sama Ibu? Tadinya pengen naik haji bareng Kang. Cuma gak kesampaian. Saya kalau sama Ibu memang manja Kang. Jadi memang gak pernah jauh. Jadi ketika kehilangan terasa banget gitu. Karena bungsu ya? Iya. Oh oke. Karena selalu sama Ibu. Jadi yang belum kesampaian mau naik haji bareng. Iya. Ya sebenarnya memang ibu juga udah haji. Cuma pengen gitu ya. Ini lagi ya berangkat bareng. Yang ngajak gitu ya. Oke. Karena saya sering jalan nih sama adik saya nih. Kemana-mana itu dijaga terus gitu. Gak bisa lancar. Iya. Selfie foto-foto gitu. Padahal premalnya. Saya selalu ngasih itu. Udah sabar aja. Karena apa. Untuk menunjukkan bahwa kita ini gak sombong gitu. Tuh. Jangan sampai. Silahnya kan udah jadi wah. Minta foto aja kan sampai kebolekan gitu. Iya. Ya kebanyakan kan mungkin ada orang ingin gitu kan. Apa namanya sama idolanya gitu. Seneng lah. Iya seneng gitu. Dan resiko seorang. Itu satu. Dan juga saya hanya ngasih saran. Itu saja jangan sampai. Ada mungkin yang mau disampaikan pesan untuk adik tercinta. Ya pesan saya kalau memang cinta disini. Lanjutkan dan tambah apa yang kekurangannya. Dan juga apa yang harus dijaga. Itu aja kan. Ya ini takutnya melebar gitu. Salah ucap aja kan omongan. Nah itu. Saya berharap bisa di ini lagi dijaga gitu. Jaga ucap. Iya. Dari ucapan. Dari tulisan. Atau dari apa saja gitu. Paling tidak ya gitu. Merangkul lah gitu. Kang Dajat. Ada yang mau disampaikan sama kakak mungkin. Iya makasih. Saya. Saya memang. Bisa dikatakan. Tidak selamanya harus bareng Kang. Karena saya memang. Dunia saya berbeda dengan kakak. Tapi selalu ada benjangan yang selalu diberikan untuk saya. Pemikiran-pemikiran yang baik untuk saya. Dan itu yang saya timba. Dan ketika saya timba. Saat itu dikasih tahu saya tidak menerima. Tapi ketika sekarang sudah usia makin berkurang. Ternyata benar memang dikatakan. Kerasa. Seperti itu kan. Jadi ya. Saya sangat dekat itu dengan pemikiran-pemikiran yang. Yang dulu gak pernah terpakai. Sekarang ternyata sangat terpakai. Terima kasih. Ya.